Pemperangan selalu berkaitan dengan rusuh, korban jiwa, dan kesedihan. Namun jika peperangan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri sendiri, maka pemerbanan perlu dilakukan, meski nyawa yang menjadi taruhan. Itulah yang dilakukan oleh gadis Maluku yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan Kijep akan membahas sedikit tentang Marta Kristina Tiahahu. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat basudara dorang yang belum subscribe, agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Meski ketika itu usianya masih 17 tahun dan masih sangat muda, akan tetapi semangat dan keberaniannya tak perlu diragukan. Berasal dari desa Abubu, pulau Nusa Laut, yang lahir pada 4 Januari di tahun 1800 dan gugur pada 2 Januari di tahun 1818. Ya, dialah Marta Kristina Tiahahu. Perempuan hebat asal tanah Maluku ini telah diabadikan bangsa ini sebagai pahlawan nasional yang telah berjuang dengan segala kemampuannya demi menjaga setiap tapal batas dan jengkal tanah leluhurnya yang tak boleh diganggu oleh satu kutubusu penjajah. Darah pejuang memang telah ada dalam dirinya sebagai anak dari seorang pejuang, yakni Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan di negeri Abubu yang juga menjadi pengawal Thomas Matulesi dalam Perang Patimura di tahun 1817 melawan Belanda. Marta Kristina Tiahahu tak pernah lepas dari setiap perang yang terjadi pada masanya. Ia selalu ambil bagian untuk mendampingi ayahnya di medan perang. Keberanian dan kegigiannya telah diketahui oleh banyak orang. Bahkan, Belanda pun kewalahan menangkis setiap serangan yang dilakukan oleh kelompok Marta Kristina Tiahahu. Sampai pada sebuah pertempuran sengit antara Belanda dengan pejuang Maluku ketika itu, yang terjadi di desa Oudi Ulat, jasirat Tenggara dari Pulau Saperwa ini, nona Maluku yang tak pernah takut ini gagah berani bertempur di medan perang. Ia bertempur penuh semangat di waraga. Namun pada akhirnya, karena pertempuran tak berimbang tersebut, mereka pun takut. Sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Efersten. Di dalam kapal ini, para tawanan dari jasirat Tenggara tersebut bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Marta Kristina Tiahahu akhirnya dibebaskan. Tapi ayahnya, yaitu Kapitan Paulus Tiahahu, tetap dijatuhi hukuman mati. Marta Kristina Tiahahu berjuang keras membebaskan ayahnya. Akan tetapi, Marta Kristina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Efersten ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Perjalanan Marta Kristina Tiahahu ke Jawa yang menggunakan kapal Efersten ini diwarnai dengan pemberontakan melawan Belanda. Selama di atas kapal, kondisi kesehatan Marta Kristina Tiahahu semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya pada tanggal 2 Januari di tahun 1818, selepas Tanjung Alang, Marta Kristina Tiahahu menghembuskan nafas yang terakhir. Jenajah Marta Kristina Tiahahu disemayamkan dengan penghormatan militer dan jasadnya diluncurkan di Laut Bandar. Dan untuk menghargai jasa dan pengorbanannya, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1969, Marta Kristina Tiahahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional. Pemerintah Maluku juga membuat monumen untuk mengenang jasa Marta Kristina Tiahahu berupa sebuah patung di kota Ambon dan di kampung halamannya di desa Abubu, pulau Nusa Lau. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!